Ketua Bapem Perda DPRD Tabalong menjelaskan munculnya Raperda Inisiatif DPRD tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah berdasarkan aspirasi masyarakat dan kondisi di lapangan. Ia menilai penanggulangan bencana harus terkoordinir dengan baik dan perlu jaminan sosial bagi masyarakat yang terlibat. Oleh karena itu, ia pun berharap payung hukum ini akan mempermudah alokasi dana dari Pemkap Tabalong. Pemerintah Kabupaten Tabalong dan DPRD Tabalong menyampaikan pendapat akhirnya dan menyempakati Raperda Inisiatif DPRD tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah dalam rapat paripurna DPRD ke-11 masa sidang 2 tahun 2022 pada 7 Juli 2022. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapem Perda DPRD Tabalong, Ahmad Helmi, mengatakan Raperda akan menjadi dasar hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah baik bagi pemerintah daerah, pihak swasta, maupun masyarakat. Ahmad Helmi menjelaskan, munculnya Raperda Inisiatif DPRD ini berdasarkan aspirasi masyarakat dan kondisi penanggulangan bencana di lapangan yang kurang terkoordinir, di mana bantuan dari pemerintah daerah dan pihak swasta kepada korban bencana tidak melalui satu pintu, sehingga dinilai kurang berjalan maksimal. Pada kesempatan ini, Ahmad Helmi juga mengapresiasi partisipasi masyarakat melalui UPBS dan kelompok-kelompok swasta yang menjadi ujung tombak penanggulangan bencana daerah. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat jadi salah satu perhatian dalam Raperda, seperti penganggaran jaminan sosial dan pelatihan penanganan bencana. Kami berharap dengan adanya Raperda ini, pemerintah daerah akan mengalokasikan dana yang sesuai kemampuan daerah untuk penanggulangan bencana. Baik itu yang dilakukan oleh pihak pemerintah sendiri, maupun yang akan dilakukan oleh pihak swasta. Ahmad Helmi menuturkan sebelumnya Raperda disusun melalui kajian akademisi yang bekerjasama dengan kantor wilayah hukum Provinsi Kalsel dan difasilitasi Biroh Hukum Provinsi Kalsel. Ia pun memperkirakan penerapan Raperda penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah paling lambat satu tahun, sembari menunggu peraturan pelaksanaannya dari Pemkap Tabalong. Alpi Syarin, TV Tabalong melaporkan.